Hasil pemilu belum rampung, tapi harga pangan sudah melambung. Jelang Ramadan, harga bisa naik lagi segunung. Bisa-bisa, rakyat semakin termenung. Pemerintah dianggap linglung, menyalahkan cuaca yang mendung. Terdengar menggantung, jadi kemana kita harus berlindung? Kita akan bahas singkat, dalam harga pangan melejit, rakyat semakin terjepit. Langsung saja kita lihat slide yang pertama. Pertama kita akan lihat berapa sih harga rata-rata nasional di pedagang eceran menurut data dari website Bapanas per tanggal 20 hingga 21 Februari 2024. Ada beberapa komoditas yang memang harganya menukik. Pertama kita lihat harga cabai yang kenaikannya paling tinggi dibanding komoditas lainnya. Ada komoditas cabai merah keriting yang naiknya mencapai 1,53%. Cabai rawit merah lebih tinggi lagi mencapai 2,43% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dibandingkan di akhir 2023 ketika harga cabai waktu itu mencapai 100 ribu per kilo. Memang harga kali ini belum melonjak setinggi itu. Tapi mengingat cabai ini adalah salah satu komoditas utama pembentuk inflasi. Jadi kenaikan harga cabai ini wajib dianggap serius dan segera diantisipasi. Berikutnya adalah telur ayam ras. Harganya naik 0,21% dikisaran Rp29.000. Demikian juga dengan daging ayam ras yang naik 0,19% di Rp36.000 per kilonya. Kenaikan harga telur dan ayam ini tentu saja akan berpengaruh pada harga produk-produk yang mengandalkan dua bahan utama ini. Roti misalnya. Lalu berikutnya adalah makanan pokok beras yang juga harganya semakin tinggi. Pekan lalu kita sempat melihat beras 5 kg ini sampai langka di gerai retail modern menjelang pilpres. Di 14 Februari lalu. Pasca pemilu ternyata harga beras pun masih belum terbendung. Berikutnya adalah harga daging sapi murni yang juga sudah merangkak naik di 0,04% dikisaran Rp134.000 per kilogram. Kenaikan tipis masih relatif stabil namun tetap harus menjadi perhatian. Apalagi memang menuju bulan sucurama dan biasanya terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Tapi bagaimana dengan di tahun lalu? Apakah kenaikannya sangat signifikan? Kita akan cek slide berikutnya. Berdasarkan data bahan panas di tahun 2023 tentu juga terjadi kenaikan. Cabai misalnya. Cabai merah naik 0,93%. Cabai rawit merah naik 0,58% tidak setinggi tahun ini. Tapi kalau kita bandingkan setahun lalu cabai ini masih di harga Rp42.000 hingga Rp57.000an. Tahun ini sudah di Rp64.000an. Padahal inflasi di 2023 hanya 2,61%. Berikutnya telur ayam ras yang tahun ini melonjak. Tahun lalu di tanggal yang sama harganya malah turun 0,21%. Demikian juga dengan daging ayam ras yang turun 0,06% harganya. Masih di kisaran Rp33.000an. Rp33.000an, Rp33.000an. Di tahun lalu beras masih di kisaran Rp11.000an hingga Rp13.000an per kilogram. Sedangkan daging samimurni di Rp13.000an. Artinya relatif stabil. Dengan di tahun ini juga di kisaran harga yang sama. Memang setiap tahun pasti memiliki tantangannya sendiri. Tahun lalu kita ingat di pertengahan menuju akhir Februari memang perekonomian baru mencoba untuk buka kembali setelah terdampak COVID-19 selama 2 tahun. Namun ternyata pemulihan masih terus berlanjut hingga tahun ini. Apakah ini menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan harga di tahun 2024? Kita coba lihat apa pendapat pemerintah di slide berikutnya. Kenaikan harga pangan dalam hal ini beras langsung mendapat respon dari Presiden RI Jokowi Dodo. Menurut Presiden perubahan iklim dan perubahan cuaca ini yang menjadi penyebab harga menjadi naik. Dan tidak hanya terjadi di negara kita tapi juga terjadi di negara-negara lain bahkan di seluruh negara kalau kata Presiden. Demikian juga yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan yang menetik beratkan pada fenomena El Nino. Artinya dari segi suplai memang semakin tipis. Namun kalau menurut anggota DPR RI Komisi 11 Sidayatuloh bukan hanya masalah pasokan. Jor-joran Bansos Beras. Nah ini yang menjadi program pemerintah dianggap juga menjadi penyebab beras langka. Tata kelola beras juga masih ambroadul bahkan dominasi konglomerat di pasar beras disebutnya menjadi salah satu penyebab kenaikan harga beras. Senada juga yang disampaikan oleh para ekonom Bansos Beras mempengaruhi cadangan beras pemerintah sendiri. Belum lagi sumbangan kampanye jelang pemilu kemarin ini berefek pada tingginya harga beras di pasaran. Padahal memang pemerintah tengah berupaya menestabilkan harga beras. Inilah yang menjadi alasan adanya intervensi melalui cadangan beras pemerintah. Menurut Hidayatuloh juga kenaikan harga beras ini akan menjadi salah satu faktor meningkatnya inflasi di bulan Februari 2024 ini. Apakah berpotensi melewati target atas inflasi dari pemerintah? Kita akan cek slide berikutnya. Berdasarkan data BPS per Januari, inflasi secara year on year mencapai 2,57%. Ini artinya masih sesuai dengan target Bank Indonesia ataupun pemerintah ya. Di kisaran 2, plus minus 1% dan juga di kisaran 2,5% target pemerintah. Kalaupun ada kenaikan inflasi di Februari, masih cukup jauh dari ambang batas atas target BI ataupun pemerintah. Apakah kenaikan pangan berpotensi menyebabkan kenaikan inflasi hingga lebih dari 1%? Kemungkinannya kecil melihat kenaikan harga pangan yang terjadi saat ini juga tidak terlalu ekstrim sebenarnya. Tapi bagaimana menjelang bulan Ramadan nanti? Biasanya harga kan akan semakin tinggi. Nah berdasarkan data tahun lalu inflasi Ramadan secara bulanan yaitu di April 2023 ini naik 0,33% secara month to month. Secara tahunan di 4,33% yang pada saat itu juga masih berada dalam target pemerintah. Artinya kalau tahun ini pada saat Ramadan yang akan jatuh di bulan April, inflasi naik sampai 1% dari 2,57% di bulan Januari ini. Ini sudah di atas target pemerintah. Jadi harus tetap menjadi perhatian ya meski kita harus lihat juga di Februari tahun ini apakah benar inflasinya akan naik dan juga di bulan Maret nanti seperti apa inflasinya. Meski begitu biasanya setelah Ramadan inflasi akan kembali lagi melandai. Kalau dibandingkan dengan Ramadan 2022 di mana saat itu inflasi naik 0,95% secara month to month, inflasi di Ramadan 2023 masih lebih rendah. Artinya bisa juga di Ramadan 2024 mungkin inflasinya lebih rendah dari tahun 2023. Karena tentunya angka inflasi kita ini akan menjadi bahan pertimbangan lagi bagi kebijakan monetar Bank Indonesia untuk memangkah suku bunga yang saat ini di era yang tinggi. Begitu ya kalau melihat inflasi di Januari 2024 yang masih sesuai dengan target Bank Indonesia dan juga mata uang rupiah yang relatif stabil. Artinya cukup ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan pasca the Fed memangkah suku bunganya. Karena sentimen dari dalam negeri relatif aman. Namun bila inflasi di atas target ada potensi Bank Indonesia juga mungkin akan menahan lebih lama lagi suku bunga cuan di 6%. Kita harapkan pemerintah segera merespon kenaikan harga pangan ini agar tidak menyebabkan kenaikan inflasi di bulan Februari dan Maret ya.